Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So there are 10 vocabularies that you have to know from this unit Jadi pada unit ini ada 10 kosa kata atau vocabulary yang harus kalian ketahui dan pahami ya Oke untuk memahami bagaimana cara mengucapkan kosa kata ini dengan baik maka kalian dengarkan audio berikut ini ya Dan jangan lupa untuk menirukan Listen and say the words Then check with a friend Queen Knight Crown Helmet Necklace Bracelet Belt Shield Bow and arrow Ten Sword Okay now it's time to learn grammar focus about must and mustn't Kata must dan must not pada umumnya digunakan dalam suatu peraturan tentang perbuatan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan I must wear a helmet I must wear a helmet Saya harus memakai helm I mustn't swim here Saya tidak boleh berenang di sini Kata must not mengandung makna larangan ya anak-anak ya Berarti ketika must not itu gambarnya ada tanda merah disitu Coba lihat perbedaannya antara must dan must not Nah untuk lebih memahami penggunaan kata must dan must not Dari gambar tersebut anak-anak itu merupakan peraturan yang ada di museum Ada beberapa ketentuan atau peraturan yang ada di museum yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan Oke kita mulai pelajari satu persatu peraturan yang ada di museum Number one, I must speak quietly Number two, I mustn't run I must leave my coat in the clock room I mustn't touch anything I must buy a ticket I mustn't take photos I must put my dog on a lid I mustn't shoot Alhamdulillah, that's all the material for today Thank you for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh